Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime Disini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada Maka kalian menonton konten yang tepat pada episode sebelumnya Kita ditunjukkan masa depan setelah Kisaki mati dan Toman dibubarkan Takemichi akhirnya berhasil menyelamatkan semua orang yang sebelumnya telah mati Ia menangis bahagia karena tujuannya untuk menyelamatkan Hina dari kematian akhirnya sudah tercapai Kini semua teman-teman Takemichi telah mendapatkan kebahagiaannya masing-masing Namun dari itu semua, Takemichi tidak melihat keberadaan Mikey Dimana sebenarnya dia? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Draken menjelaskan kepada Takemichi jika saat ini Mikey sedang mengurus restorannya ke luar negeri Chifuyu juga menambai jika restoran Mikey sangat sukses Ia ingin datang ke pernikahan Pacin namun banyak pekerjaan yang harus menghambatnya Mendengar hal itu, Takemichi merasa sedikit lebih tenang Kemudian dengan tersenyum, Draken berkata jika Mikey benar-benar ingin berjumpa dengan Takemichi Namun sesaat kemudian, ekspresi Draken berubah setelah melihat senyuman Takemichi Di perjalanan pulang, Takemichi mengobrol bersama Hina jika ia sempat berpikir ada hal buruk yang terjadi pada Mikey Namun ternyata, Mikey memang sangat sibuk sehingga tidak bisa berkumpul bersama semuanya Namun tiba-tiba, Hina berkata jika mereka berdua akan sesibuk Mikey juga Saat ini, kita berdua adalah orang tersibuk Takemichi Tiga bulan dari sekarang, kita akan mengadakan acara pernikahan Sontak Takemichi pun memasang ekspresi yang sangat kaget Namun Hina berkata jika ia selalu menunggu momen tersebut selama 12 tahun Kemudian Hina berkata pada Takemichi Kau sudah berusaha keras menanggung hidup semua orang di pundakmu Dan itu sangatlah berat Jadi ayo bahagia bersama Takemichi Hina mengatakan semua itu sembari menatap manis wajah Takemichi Setelah Hina berjalan menjauh Tanpa sadar Takemichi menataskan air matanya kembali Bagiku, ini saja sudah cukup luar biasa Kemudian hari berlalu dan kini Takemichi berada di kantor Mitsuya Untuk mengukur baju pernikahannya bersama Hina Ketika melihat rancangan busana Hina yang dibuat Mitsuya Takemichi merasa sangat takjub Karena gaun tersebut terlihat sangat cantik dan juga menawan Tak lama kemudian, Hakai dan Yujuha datang membawakan bahan kain untuk Mitsuya Tidak menunggu waktu lama Mitsuya langsung mengukur bahan tersebut untuk membuatkan baju bagi Takemichi Mitsuya mulai mengukuri setiap bagian tubuh Takemichi Yujuha yang melihatnya memuji cara kerja Mitsuya yang cekatan Mitsuya sendiri berkata bukankah Hakai akan pergi ke Perancis dalam waktu dekat Ia menyuruh Hakai dan Yujuha untuk mampir ke kedai ramen milik Engri dan Smiley Namun Hakai berkata dengan tersenyum jika ia tidak mungkin bisa makan buatan Engri Sementara Yujuha memilih untuk mampir ke toko Chifuyu Hakai kemudian berkata jika ia sempat singgah ke toko motor Draken dan mencoba beberapa motor Hal itu membuatnya sedikit teringat masa lalu Hal yang sama juga terjadi pada Mitsuya ketika dulu ia membuatkan Takemichi seragam toman Melihat semua itu Takemichi hanya bisa tersenyum karena teman-temannya tidak ada yang berubah Setelah urusannya selesai Takemichi pergi dari tempat Mitsuya Takemichi sendiri kembali bekerja di toko rental DVD Namun jika dulu ia hanyalah pekerja paruh waktu kini ia menjadi manajer toko Selain itu Takemichi juga masih tinggal di apartemen tua miliknya Dimana ketika Takemichi membuka pintu kamarnya sudah terlihat ruangan yang sangat kotor Walaupun ia mempunyai pekerjaan yang menumpuk namun ia bahagia dengan masa depan yang ia lihat sekarang Beberapa hari kemudian Takemichi menonton televisi seperti awal cerita ini dimulai Disana Takemichi menonton berita yang menyiarkan jika geng bernama Bonten semakin intens menyakiti masyarakat Hal itu mengingatkan Takemichi pada toman Namun toman sudah lama hilang Kemudian di televisi ditunjukkan rekaman eksklusif beberapa anggota Bonten Saat melihat rekaman tersebut Takemichi sedikit terkejut Karena ia melihat Tato di leher seseorang yang mengingatkan Takemichi pada suatu hal Takemichi masih kepikiran mengenai labang Tato yang dilihatnya di TV Sampai-sampai ia tidak fokus dengan pembicaraan yang dikatakan hina Kemudian pesanan Takemichi pun datang Ternyata keduanya sedang mampir di kedai ramen milik Angry dan Smiley Ketika Takemichi sedang mencicipi makanan Ia melihat foto masa lalu toman sebelum dibubarkan Angry dan Smiley otomatis langsung mengingat masa mudanya di toman dulu Kemudian Takemichi bertanya pada dua saudara itu Apakah Mikey baik-baik saja Tetapi Smiley menjawab jika ia tidak tahu mengenai kabar Mikey Sontak Takemichi bertanya Apa maksud dari Smiley dengan menjawab seperti itu Kapanpun Mikey ada di Jepang Bukannya kalian saling bertemu Kemudian Angry menjawab Itu benar Aku juga mendengarnya dari Draken Tapi menurutku Draken lah satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Mikey Lebih dari 10 tahun aku belum bertemu Mikey Sontak Takemichi sangat kaget dengan pernyataan Angry Kemudian ia mulai mengingat sesuatu mengenai anting-anting Setelah itu Takemichi juga teringat dengan Tato di leher anggota geng Bonten Yang dilihatnya di TV Itu karena desain Tato tersebut mirip sekali dengan pola anting-anting Ijana Kurokawa Setelah mengingat hal itu Takemichi langsung meninggalkan Angry dan yang lain Lalu berlari menuju ke suatu tempat Mereka belum berhubungan dengan Mikey selama lebih dari 10 tahun Jangan bilang jika pria di berita TV itu adalah temanku Kemudian Takemichi datang ke tempat Draken Draken yang sedang membersihkan motornya Sangat terkejut dengan teriakan dan ekspresi yang ditunjukkan Takemichi Lalu tiba-tiba Takemichi berteriak Kenapa kau berbohong? Mikey tinggal di luar negeri itu bohong kan? Si kembar memberitahuku jika mereka belum pernah berhubungan dengan Mikey lebih dari 10 tahun Dan satu hal lagi Ada seseorang yang mirip dengan Ijana Kurokawa di berita Jangan bilang Ijana masih hidup Lalu apakah Mikey masih hidup juga? Draken yang mendengar pertanyaan Takemichi menjadi lebih serius Kemudian ia berkata Mikey mengucapkan selamat tinggal ke kami 12 tahun yang lalu Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati Kami berbohong kepadamu karena kami ingin kau hidup dengan bahagia Jangan kesal kepada Chifuyu Aku meminta dia untuk mengikutiku saja Kumohon berhenti mencari tahu tentang Mikey Takemichi Terakhir kali kulihat Mikey 12 tahun yang lalu Dia bukan Mikey yang sama seperti yang ku kenal dulu Setelah itu terlihat Takemichi menunggu seseorang di tepi sungai Ternyata Takemichi menunggu kedatangan Naoto yang masih berprofesi sebagai polisi Kemudian Takemichi meminta maaf kepada Naoto karena memintanya berbuat sesuatu Tetapi Naoto menjawab Jangan begitu Takemichi Kau menyelamatkan hidupku Jadi ini adalah hal terbaik yang bisa kulakukan untukmu Kemudian Naoto memberikan sebuah berkas kepada Takemichi Aku menyelidiki tentang mereka Organisasi kriminal bernama Bonten dan pria berambut putih itu Organisasi kriminal terjahat saat ini di Jepang Judi, penipuan, prostitusi, dan pembunuhan Semua macam kejahatan pasti akan ada keterlibatannya dengan Bonten Bahkan polisi tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka Dengan kata lain Mereka seperti geng Tokyo Manji di masa depan yang berbeda Dan pria berambut putih itu adalah pemimpin mereka Takemichi lalu bertanya apakah dia Ijana Kurokawa Namun Naoto menjawab Tidak Ijana sudah lama mati di telan bumi Pria berambut putih itu dulunya dikenal sebagai Maiki yang tak terkalahkan Pemimpin tertinggi Bonten adalah Sano Manjiro Sontak Takemichi sangat terkejut mendengar fakta menyakitkan yang dikatakan Naoto Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini kita ditunjukkan fakta menarik di masa depan Jika sebelumnya Tokyo Manji menjilma sebagai organisasi kriminal yang berbahaya Kini di masa depan yang berbeda muncul organisasi jahat lain bernama Bonten Dan yang membuat Takemichi sangat terkejut adalah fakta Jika Sano Manjiro alias Maiki yang menjadi pemimpin tertinggi organisasi Bonten Sebenarnya apa yang terjadi ketika Takemichi kembali ke masa depan Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request kritik dan saran langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya